Kenapa ya di Indonesia itu suhunya panas banget? Mulai dari kabar beritanya, suhu politiknya, isu sosialnya, sampai dengan postingan mantan yang bikin panas ngeliatnya, karena ketahuan lagi PDKT sama orang lain. Hmm. Tapi-tapi yang kita omongin kali ini bukan hal yang tadi dijabarin. Lebih nyinggung soal cuacanya. Soalnya tuh akhir-akhir ini berasa panas banget. Kayaknya itu matahari tambah deket aja gitu sama bumi. Saking gerahnya kipas di rumah, anginnya juga ikutan panas. Terus, apa yang bikin cuaca di Indonesia itu panas banget? Yuk kita bahas! Indonesia tuh gak kaya negara-negara di Eropa yang punya 4 musim. Soalnya, negara kita tuh letaknya pas banget di tengah-tengah bumi. Sebutannya tuh negara dengan iklim tropis. Makanya, Indonesia disinari matahari sepanjang tahun. Sama punya curah hujan yang cukup melimpah. Nah, menurut BMKG, suhu terpanas di Indonesia tuh pernah nyentuh ke angka 40,6 derajat Celcius. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1997 di Kalimantan. Kebayang gak tuh? Jakarta yang rata-rata suhunya kisaran 36 derajat Celcius aja udah berasa panas banget. Apalagi 40 derajat Celcius. Huh, bukannya panas banget deh. Tapi banyak loh keuntungan negara yang kebagian iklim tropis. Contohnya tuh kaya Indonesia. Punya sumber daya alam yang melimpah. Saking melimpahnya rela gitu dibagi-bagi ke negara orang lain. Ups. Selain itu juga tanahnya subur. Yang seharusnya Indonesia tuh jadi negara yang maju di sektor pertanian. Habis itu negara kita juga punya hutan hujan tropis terbesar di dunia. Aset penting yang dikasih sama Tuhan buat Indonesia. Karena hutan hujan tropis punya keaneka ragaman hayati dan hewani yang hidup di dalamnya. Ya kayak toke, kodok, celeng, bekicot, berit, sampe maung juga hidup di hutan hujan Indonesia. Terus juga jadi cadangan oksigen buat bumi. Makanya Indonesia disebut salah satu paru-paru dunia. Hebat ya? Selain kelebihan, ada juga kekurangan negara yang beriklim tropis. Kayak sering banget terkena bencana alam. Baik ringan maupun berat. Kayak banjir amatana longsor. Jadi harus waspada kalau tiap hujan kebanjiran. Ini tuh terjadi karena iklim muson tropis. Penyebabnya karena suhu darah yang sangat tinggi. Nah, jadi tuh jelas kenapa negara kita gak bisa turun salju. Eh, tapi ada deh satu-satunya salju yang ada di Indonesia. Tepatnya di Papua, di puncak Gunung Jaya Wijaya. Tapi mirisnya bakalan abis karena efek pemanasan global. Makanya, dari sekarang coba deh hidup dengan cara hemat energi. Hal kecil dan keliatannya sepele, tapi punya imbas gede buat masa depan. Dan terima kasih. Silahkan share, like, dan subscribe channel ini jika kalian suka. And see you di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax